Halo Sobat Setir, sekarang gue lagi di Gias dan di hari terakhir Gias 2021 ini Tepat di tanggal 21 ini dan Gias sudah berlangsung dari tanggal 11 yang berarti 10 hari Gias telah berlangsung dan kali ini gue mau ngajak Sobat Setir sekalian Untuk masuk lagi dan ngajak untuk kasih tau mobil-mobil yang gue suka dan sama Chris yang suka juga Tapi Chris dari tadi udah gue tungguin katanya udah datang mungkin dia kejebak di basement Karena parkiran basement emang agak rame ya karena gabung di gajikan pengunjung Jadi kita tunggu aja, oke sampai berulang malam lagi Ayo siapasih, ikut gue dulu masuk ke dalam, yuk! Chris nih, kemana aja singgung? Ah ini anaknya memang telat nih, kemana aja? Tadi biasa, mobil cantik banget gitu gue ikutin Mobil cantik, oke 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 emang ya Biasa, matanya tuh gak bisa Oke, kita mau langsung aja mulai berarti mobil yang kita suka Di tiap-tiap masing-masing bot ya Oke, langsung aja kita mulai dari Toyota dulu Oke, kalau Chris, lu apa nih yang lu suka dari bot Toyota nih? Di Toyota ini sebenarnya gue udah nyobain satu mobil yang emang dari Toyota ini baru dan kayak naik kelas gitu Jadi gue suka banget sama Toyota Veloz 2022 Itu yang lu suka? Iya, gue suka banget sama itu Oke, kalau itu Chris dari Veloz, kalau gue itu Toyota Prius Kenapa Prius? Karena dia mobil elektrik yang laku banget di Amerika Jadi di sini masih belum rame, jadi gue pilih tuh yang gue suka di boot Toyota Oke, lanjut kita ke sebelah Oke, di Honda Di Honda Karena Jess udah dulu gak agak di produksi lagi Jadi gue akan pilih Honda Civic RS yang kemarin udah gue review Karena itu udah ada Honda Sengsing dan tampilnya lebih bagus lagi dan lebih dewasa Kalau lu apa? Gak boleh sama nih? Gak boleh dong Gimana, gimana, Mertul? Gue sih suka sama Honda City Hatchback sih City Hatchback? Iya, City Hatchback RS tuh pantatnya tuh seksi Seksi ya? Yang belakangnya Kayak model AMG ya? Iya, iya Versi kan yang kakas Lanjut, lanjut kita ke boot Tadi kita ke boot Yes Mana mobil jagoan lu? Lu dulu deh, coba Oke, itulah yang biru disana Yang biru itu? Yang biru mana? Biru itu kan? Oke, biru yang itu ya Oke, dia GTR ya? GTR Tapi kalau GTR ya Desain ini sama M4 Gue tetap belai M4 Tapi gara-gara belai M4 disini Kalau di boot Misalnya gue akan pilih yang biru itu juga Maksudnya yang ini Ini maksudnya Desain lift karena dia Yang sudah plug-in hybrid Mobil listrik ini, mah Bukan plug-in hybrid Oke, oke, oke Full elektrik Jadi dia emang mobil daun Nah, lift Dan yang biru juga bagus sih Gue juga pilih yang biru ini Gak bisa, gak bisa Udah sama Kita lanjut Oke, ke boot Maksudnya si Pooling Oke Kita di bootnya Pooling Dan gimana Chris Glo? Pilih apa? Gue dulu nih Tadi dulu gue dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Oke, gue pilih Pooling Almas RS Pro Karena Kenapa nih? Gue udah coba sendiri Fitur-fiturnya kaya banget Di kelasnya Di kelas CRV nih berarti ya Dia punya fitur-fitur yang unggulan Banyak banget Dibanding sama Honda? Ya Dibanding rival-rival Oh, rival-rivalnya Oke Jadi dengan harganya yang segini Dia punya banyak banget fitur-fitur Dan juga Canggih Kalau lu gimana, mah? Kalau gue yang di belakang itu Yang EV Yang elektrik semua Kiwi Yang kecil-kecil ya Namanya Kiwi If Bukan F Kalau karena F itu Nama yang lain Oke Itu aja kalau dari bowling Kita lanjut ke Butehatsu Oke Di Butehatsu Halo Boleh banget Duluan Oke Kalau dari Butehatsu Yang gue suka itu Si Xenia yang baru Apalagi warnanya yang Yang Garnis Green Metally Kalau gak salah Nah ini warnanya keren banget Ganteng sih Ganteng Tengah paduan ada list warna merah Di bagian lampu depannya Ya ini tipe R Udah ada ASA-nya Jadi sama kayak Toyota yang ada TSSC Betul Kalau jagoan gue Tentu saja si Rocky Oh Rocky tuh Iya Lebih maco ya Betul Oke kita lanjut ke Butehatsu Gimana Butehatsu Mobil mana yang gue suka Mobil yaitu LF350 Karena dia memberikan kemewahan Untuk penumpang belakang Ini bisa mencari S-Class ya Tapi karena ini MBD Ini enak Ini penjelajang Gak salah sih Nah kalau lu apa Chris LF30 Konsep Mobil listriknya dari Lex Punya banyak sekali terobosan dari Lexus Canggih dan keren banget lah pokoknya Mar Tapi itu kan gue harus tunggu 10 tahun lagi Agar Masuk Katanya kan 2030 Baru masuk ke Indonesia 10 tahun lagi tuh gak berasa Betul Betul Dan lanjutannya kita MG Oke kita debutnya MG Kalau yang mobil gue suka nih Debutnya MG ini Sebenarnya banyak ada 2 Tapi gue pilih satu aja Si MG5 yang EV ini Karena apa Bentuknya wagon Sedan yang panjang Ada pantatnya Dan dia yang sudah Elektrik Nah kalau lu apa Chris Kalau gue HS yang EyeSmart Oh EyeSmart EyeSmart yang Disana juga ada Oke Jadi dia punya Jok itu Udah back bucket Keren banget Pernama merah Wah interiornya Panoramic sunroh Keren banget Juga ada EyeSmart Oke berarti MG MG sekarang sudah Sudah mengikuti Perkembangan zaman Dan siap untuk Nyaingi mobil-mobil rivalnya Di Jepang Betul Oke Lanjut aja kita langsung ke Mazda Boot ya Mazda Oke Di boot Mazda Boot yang elegan Jepang yang sudah ke Eropa Eropaan Betul Mana jagoan lu Mara Kalau jagoan gue Jadi ya Tetep Gue pilih yang Model yang paling keren Yaitu yang Mazda 6 Karena dia wagon lagi Estate lagi Oke Dia punya Lampu yang Seperti model-model CX sekarang ya Di Cperi Dimodifikasi Dia ada aliran Yang Chamber Atau AirSus Dia paling keren banget Paul Waduh keren banget Emang ini Buat hobi lah ya Mobil hobi Dan Mazda 3 Yang itu H-back dong H-back Wah Semang banget Tapi H-back Mosheiden tetap sama Modelnya keren-keren dari Mazda Ayo kita lanjut ke Bootnya si P-W Kita ke Eropa nih P-W dan Audi Oke Di boot P-W Gue karena pernah punya Kitri Yang basisnya sama Seperti Tijuan asbest Gue pilih yang SUV Eropa itu Gak pernah salah Untuk dinikmati Polo gak apa-apa kok Oh iya polo gak apa-apa Polo Sekelas sama J sama Yaris Tapi dia dari AirSus Jadi feelingnya tuh Berbeda Feelingnya lebih beda banget So lanjut aja Kita ke Audi Audi Oke Oke di bootnya Audi Kalau lu Chris Apa yang suka Gue rasa sih kita bakal Rebutan Apa tuh Yang itu AirSus 4 AirSus 4 Iya Itu gak disalahkan Karena varian AirSus varian terkencang Dari Audi Jadi Itu estate juga Bentuk ya Betul Mobil keluarga yang bisa kencang Jadi lu pilih mana Karena gue pernah punya Kitri Seperti ini Tapi ini yang sudah Pass loop Ini ganteng banget Sumpah Kitri yang lama aja Udah ganteng Apalagi yang ini Jadi gue akan tetap Pilih ini Sekalipun Sebenernya tadi Di awal yang di A5 Tapi tetap gue Di bagian Kitri Enak banget ya SUV compact Dari Jerman Yuk Ini Gue belum Oh iya lu belum Tadi baru persaingan Ternyata lu gak pilih ini Gue pilih Ambil AirS 4 ya Betul Nama juga Marian AirS tadi Yang kenceng ya Gila Itu punya itu Udah sold out Let's go Oke sekarang Kita di bootnya Mini dan BMW Tapi di bagian Mini ini Apa yang lo suka Chris Ini dong Oh ini yang Cabrio Mini Cooper S Cabrio Iya karena dia bisa Atasnya dibuka ya Warnanya juga Wah ngejering banget Gue sambil lo Gue suka batu yang ngejering Nah gimana kalau Untuk gue Itu gue yang ini JCW Sekipun 4 pintu Tapi dia pari yang terkencang ya Jadi dari JCW Aslinya langsung Oke kita nyebrang Kita ke saudaranya juga BMW Welcome to M-Town M-Town Jadi mana jagoanmu Kalau jagoan gue Karena gue dulu Suka yang Angka ganjil Gak akan salah lagi Gue akan pilih M3 Dan X3 nya yang M Satu Udah kan bisa satu Yang penting kan karena gue bulan ganjil Jadi ganjil bebas dong Mau X Atau mau parian yang M Nah kalau lo apa Kalau gue suka yang compact Jadi Kan sempat lo bilang juga Mar Kalau body compact itu Tidak mempengaruhi Seberapa buas mobil itu Betul sekali Jadi itu adalah jagoan M2 competition Wah Ya itu gak salah sih Keren banget Mesinnya sama sama M2 Cuma beda tuningnya aja ya Tapi Kalau dari body Dia memang paling Seksi Langsung aja kita ke haul selanjutnya Yuk Oke kita debutnya Kia Dan kalau mobil yang gue suka itu Karena kemarin gue udah juga test drive Gue akan pilih Grand Carnival Karena dia gede Untung itu saingan Saingan Val Fire banget Saingan si Toyota ya Jadi MPV premium Semakin banyak pilihannya Termasuk dia Kalau jagoan gue Tentu saja Varian terbaru dari Seltos Yaitu Seltos Diesel Wihdeh Seltos Diesel ya Suaranya halus Irit Bahan bakarnya Gak salah Nanti kita harus cobain Aduh gue pengen banget Tapi udah selesai Giasnya Gak apa-apa Lanjut Oke kita debutnya Suzuki Yang gue suka Gue dulu pas pertama kemunculannya Ignis Gue tuh demen banget Karena bentuknya yang retro Retro dan kotak kecil gitu Jadi gue akan tetap pilih si Ignis gitu Oke Jangan luar gue Tentu saja masih warna neon Oh gak salah lagi Dan gak salah bukan itu Jimny Jimny Aduh gue suka banget sama Jimny Coba dia ngalah angka Ah sayang sekali Tapi gak apa-apa Esklusif jadinya Oke betul Kita ke boot paling besar Hyundai Hyundai Oke sekarang kita debutnya Hyundai Boot yang mewah dari Korea Terbesar Terbesar Tahun ini Mana jagoan lu? Kalo jagoan gue tetep palisat Karena dia SUV premium Dari Korea Yang dimana itu bisa head to head Bukan gak head to head sama Dari Toyota atau Mitsubishi ya Cuman dia memiliki Karakter atau desain yang unik Lalu Chris? Jadi dia SUV tapi nyaman Betul sekali Setuju setuju Gue juga setuju sih Tapi untuk jagoan gue Apa tuh? Karena gue melihat masa depan Gue pilih Kona EV Mobil Tadi kirain yang ini Yang ini masih lama Oh masih lama Gue yang realistis dulu aja Oke mobilnya Kona ya Yang warna biru Suka banget gue Oke Lanjut lagi Kita lanjut ke Mitsubishi Kita di Mitsubishi Mana jagoan lu? Karena gue suka Bisu-bisu itu kan identik dengan yang Offroad-offroad Rally-rally Tapi Kalo untuk debut ini Mungkin varian evolution Tidak dipamerkan Gue akan pilih Yang Outlander Apa yang? Oke Outlander P 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 Itulah susah kompetnya Jadi electric car juga Betul Kalo lu Chris? Kalo gue Tadi sempet mention Gak ada yang Rally-rally Sebenernya X-Penya ada kok MP4 Itu punya Rilat sungka Jadi Keguhan gue adalah X-Penya Faselift 2021 Wah itu keren banget Ganteng-ganteng Makin banyak Makin mewah juga Lanjut aja Mar Lanjut Ke bootnya Izuzu Oke kita di bootnya Izuzu ya boot yang terakhir Soal mobil Kalo disuruh pilih dari Izuzu karena Izuzu itu identik Dengan mobil Panther dulu Yang tenaganya Bundle Kuat Whistlenya Whistlenya kuat Dan aksesnya paling dingin Itu mobil diesel Nah Kalo disuruh pilih Gue akan pilih Yang mobil uniknya itu Yang di Itu loh Teraga Teraga Ya mobilnya Kayak mini van Tapi Bisa bikinnya Seperti rumah ya Kayak caravan Oh dia blind van Jadi emang Diperuntukkan Untuk bawa-bawa barang Atau Buat inilah Industri gitu Betul Kalo lu Chris Ya ini Ini X terbaru Ini mobil tambang Tapi mat Ya Mobil laki Laki banget Lihat tuh Udah Aksesori sih Aksesori Tetap Mesinnya Meskipun dia menciut Sesenya jadi 1900 Tapi Akhirnya meningkat Dan torsinya juga Enak banget Betul Ini Wah ini harus punya sih Kalo kita ditambang buat Bos-bos Betul Keren banget Oke 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 Sebastir Itu tadi Gua sama Chris Udah nunjukin ke lu Pada mobil-mobil Apa yang kita suka Keseluruhan Seluruhan di Gias ini Betul Dan Gimana Chris Untuk Gias tahun ini Ah cap Karena Gias Itu gede banget Dari Hall Atau hampir Hall 10 Kalau menurut gue pribadi sih Gias 2021 ini sukses ya Dimana banyak varian terbaru Dari mobil Banyak launching Betul Banyak yang Mobil konsep Mobil konsep Mobil elektrik mereka Betul Jadi Pengetahuan kita Itu Makin bertambah tentunya Dan Oh iya Sempat juga kita Tengal 17 kemarin ya Betul Tengal 17 kemarin Ada Pak Jokowi Pak Jokowi dateng ke sini Makasih Pak D Udah dateng Kita merasa Apa ya Senang juga Senang juga Kita bisa bertemu Orang nomor 1 Di Indonesia ini Betul sekali Jadi Mungkin sekian dulu Sampai jumpa Di Gias 2022 Dan Gias selanjutnya Dan Gias selanjutnya Amin Semoga tetap bisa berlancong So goodbye Gias 2021 Oke Gua Rio Gua Chris disini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan juga Follow IG kita Di Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax